. Efek boykot produk pro-Israel bakal ada PHK masal. Center of Reform on Economics, KOR, melihat potensi pemutusan hubungan kerja, PHK, akibat aksi boykot produk pro-Israel atau merek yang terafiliasi dengan negara tersebut masih sangat kecil. Direktur Eksekutif KOR, Mohamad Faisal, setidaknya mengungkapkan tiga faktor yang dapat memperkuat pandangannya. Adapun, tiga hal yang dimaksud adalah, pertama, pengetahuan atau informasi fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI, kepada masyarakat. Melansir laman resminya, MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 83 per 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa itu mengharamkan dukungan terhadap serangan Israel ke Palestina, baik secara langsung maupun tidak langsung. MUI juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada umat muslim secara umum, diantaranya untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel, serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!